Intro Saya Nuzawi, rekan saya Mulyardin, Nur Aini, dan Irawan Sukun Sesuai dengan tugas mata kuliah media pembelajaran yang harus kami selesaikan yakni membuat media konvensional berbasis teknologi Oleh karena itu, terpikir oleh kami dengan materi teks prosedur Mengingat teks prosedur terbagi dua, yakni teks prosedur yang membutuhkan materi dan teks prosedur yang tidak membutuhkan materi Oleh karena itu, teks prosedur yang membutuhkan materi kami mengangkat contoh cara membuat papan pintar dan teks prosedur yang tidak membutuhkan materi kami mengangkat contoh cara mematikan laptop dengan baik dan benar Berikut kami presentasikan alat geraga yang dibutuhkan untuk membuat papan pintar Terutama kita butuh papan gabus Ini yang dinamakan dengan papan gabus yang sudah dahulu kami hias demikian rupa Dan kita butuh lamp Ini lamp Kita butuh gunting Gunting Pulpen Pulpen Spidol Spidol Kertas origami Kertas origami Kertas origami Yang ini juga sudah kami rangkai sedemikian rupa Isolasi Isolasi Buku 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 ini sebenarnya berasal dari Yang berbahan dasar dari Kertas HPS warna Yang sudah kami bentuk seperti buku Yang didalamnya juga terdapat materi Contoh surat resmi Nah ini dia media konvensional Nah ini dia media konvensional Yang sudah kita Yang sudah kita hias lah dengan warna-warna gitu ya Nah kemudian Cara pembuatannya Cara pembuatannya dari Papan pintar ini Nah yang pertama kita rekatkan dulu buku Yang telah terlebih dahulu disusun Dan didalamnya juga terdapat Materi contoh surat resmi Nah seperti ini Ya Pertama-tama kita Kasih lem Sangat mudah sekali Kita kasih lem Ya Kita kasih lem Di Materi tadi Kemudian kita lengketkan Ke papan pintar Papan pintar tadi Ya Kita lengketkan Seperti ini Ya teman-teman Seperti ini Kita lengketkan Dan terdapat Tadi contoh surat Kerja lamaran Surat lamaran kerja Nah Kemudian yang kedua Yang kedua Kita tempelkan lagi ini Pilihan analisis Analisis ini yang akan nanti Seperti caput lotreng itulah Yang akan dipilih siswa Salah satunya Ya penyuntingan maksudnya Kemudian Ini dia contohnya Kemudian kita taruh lem Ya biasa seperti tadi Kita taruh lem Setelah kita taruh lem Kemudian kita lengketkan lagi Ke papannya Ya Kita lengketkan lagi Ke papannya seperti ini Ya Kemudian Materi yang akan siswa Nanti pilih Kita masukkan ke dalam Pilihan analisis tadi Ini dia Nanti siswa Nanti siswa seperti Mencaput lotreng akan memilih Salah satu materi yang akan mereka Kerjakan Ya kita masukkan ke dalam Seperti ini Ya sekarang sudah berbentuk Kantong-kantong Nah kemudian Kita lengketkan yang ini Kantong penyuntingan Ya kantong penyuntingan Seperti biasa juga Kita taruh lem Sangat mudah sekali Oke teman-teman Ya kita taruh lem Seperti ini Kemudian kita Lengketkan ke Papan yang sudah Kita siapkan tadi Ya Sekarang sudah siap Kantong-kantong Pintarnya Ini dia Sekarang ini namanya Tampung Papan pintar Ya Dan sekian Terima kasih Contoh teks prosedur Yang tidak membutuhkan material Yakni Cara mematikan laptop Dengan baik dan benar Yang pertama Arahkan kursor Ke menu desktop Lalu Arahkan kursor Ke menu shutdown Lalu klik Tunggu sesaat Laptop pun dengan sendirinya Akan mati Baik Kami mengangkat contoh ini Karena banyak kita dapatkan Saat sekarang mereka Mematikan laptop Dengan langsung Menekan tombol power Cara yang demikian Bukan tidak benar Akan tetapi Sangat berbahaya Akan keamanan laptop tersebut Demikian Kami mengat Terima kasih.